Intro Truk kontainer terbalik KPK periksa Heri Susanto sebagai tersangka Aksi kamisan dengan cukur rambut Intro Selamat pagi saudara, apa kabar hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Tenggarong hari ini Selamat 30 menit ke depan, bersama saya Maria Yuno Inilah Kompas Tenggarong selengkapnya Intro Truk pengangkut kontainer terbalik di Jalan Poros, Samarinda, Bontang pada Rabu siang tadi Kendaraan 14 roda yang mengangkut jagung kering untuk makan ternak terbalik akibatnya arus lalu lintas macet total Sebuah truk pengangkut kontainer terbalik setelah mengalami kecelakaan tunggal pada Rabu siang tadi Truk yang membawa puluhan ton jagung kering untuk pakan ternak ini terbalik lantaran menghindari tabrakan dengan kendaraan yang tepat berada di depannya Peristiwa ini bermula saat truk dari arah Samarinda ini tengah menajak di Bukit Golf Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara Ternyata, truk tersebut tak mampu menghindari truk trailer yang berada di depannya yang secara tiba-tiba menurunkan kecepatannya sehingga sopir terpaksa membanting setir dan mengakibatkan truk terbalik dan menimpa bagian depan bengkelas Akibat peristiwa ini, jagung kering yang berhamburan di jalan terpaksa harus diangkut dengan menggunakan kendaraan roda 6 untuk dibawa ke gudang pakan ternak yang terletak di kawasan Sungai Siring Samarinda Utara Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini truk yang terbalik sempat membuat kemacetan lalu lintas yang cukup lama dan truk serta muatannya langsung dievakuasi oleh petugas relawan seorang pria paruh bayah di Samarinda Kalimantan Timur nyaris tewas di masa warga lantaran tertangkap basah sedang berselingkuh dengan istri orang lain di dalam hutan saat sedang siang bolong untuk menghindari tindakan anarkis warga kedua pasangan berselingkuh ini dibawa ke kantor polisi pria paruh bayah berinisial KS nyaris saja tewas di amuk warga dirinya mendapatkan bogeman mentah dari puluhan warga setelah tertangkap basah sedang berhubungan badan dengan istri orang lain kejadian itu berawal dari KS diajak berselingkuh dengan RS ke dalam hutan di jalan pelita 4 kecamatan Samarinda Utara pada saat warga tengah berpergian untuk melaksanakan sholat jumat keduanya yang tak sadar telah dipantau warga ini terlihat masuk ke dalam hutan warga yang curiga saat itu pun kemudian membuntuti keduanya naas pasangan bukan suami istri ini pun menjadi bulan-bulanan warga yang memergoki mereka tengah berhubungan badan untuk menghindari hal yang tak diinginkan sebagian warga kemudian membawa keduanya ke mapol sekta Samarinda Ilir untuk diproses terus kami dari lawan bako emas membantu mengamankan si pelaku karena warga kelihatannya sudah mulai itu pun sempat ada sedikit insiden sedikit dari warga jadi kita ya alhamdulillah dari teman-teman bako emas mengamankan tersangka kepada petugas KS pria berumur 40 tahun itu mengaku telah menduda dan memilih untuk berselingkuh dengan RS sejak dua tahun terakhir pelaku mengaku menyesal atas perbuatannya kasus perselingkuhan yang ditangani pol sekta Samarinda Ilir ini selanjutnya dilakukan dengan jalur kekeluargaan sesuai permintaan suami RS atas akibat perbuatan keduanya RS digugat cerai oleh suaminya untuk kemudian dinikahkan kepada KS ribuan batang kayu yang dipungut dari hutan konservasi wilayah Kabupaten Paser Kalimantan Timur Jumat siang berhasil diamankan petugas Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat atau SPORC wilayah Kalimantan Pelayar motor KLM Karya Indah ini Jumat siang akhirnya berhasil disandarkan di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur Kapal yang tengah berlayar dari perairan Kabupaten Paser itu terpaksa diamankan petugas Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat atau SPORC wilayah Kalimantan karena kedapatan mengangkut ribuan batang kayu ilegal yang diduga hendak dijual ke Jawa Timur dari bentuk fisik dan ciri kayu petugas meyakini ribuan batang kayu tersebut berasal dari kawasan hutan konservasi petugas terpaksa menyeret kapal tersebut ke Pelabuhan Samarinda lantaran dari pemeriksaan awal tidak ditemukan dokumen resmi pengangkutan kayu selain bareng bukti 2.000 batang kayu rimba campuran petugas juga berhasil mengamankan dua pemilik kayu keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di sel tahanan mapol resta Samarinda meski berhasil mengamankan barang bukti bersama pelaku lainnya namun perburuan terhadap jaringan sindikat pembalakan liar di kawasan hutan konservasi ini masih berlanjut petugas meyakini ada sejumlah aktor ikut terlibat dalam bisnis kayu ilegal ini karena aktivitas tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun Arditya Abdul Ajis, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur KPK periksa Heri Susanto sebagai tersangka nantikan selekatnya setelah jeda berikut ini